Ya Umirsa dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memenuhi cakupan vaksin yang diberikan kepada masyarakat 26kv premium membuka gerai vaksinasi gratis bagi pengunjung warung kopi tersebut. Berikut liputannya untuk Anda. Bagi masyarakat yang ingin melakukan suntikan vaksin secara gratis, kini 26kv premium buka gerai vaksin gratis bagi pengunjung warung kopi pada setiap hari minggu. 26kv premium yang berlamat di jalan Tegupang 5-nya Makam Lampineng, Kota Banda Aceh dengan dibukanya gerai vaksin di warung kopi sehingga masyarakat tak lagi kesulitan mencari tempat vaksinasi COVID-19. Selain mendapatkan vaksin, masyarakat juga mendapatkan kopi gratis serta sembako untuk dibawa pulang. Owner 26kv premium, Wadi Satria, mengatakan gerai vaksin yang dibuka merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah dalam rangka memenuhi cakupan vaksin yang diberikan kepada masyarakat. Wadi melihat selama pandemi COVID-19 melanda yang menjadi imbas utama adalah pelaku UMKM seperti warung kopi dan berbagai bentuk usaha lainnya. Untuk itu, 26kv premium membuka gerai vaksin untuk membantu pemerintah untuk memutuskan mata rentai COVID-19 sehingga usaha UMKM bisa bangkit kembali. Jadi, seapa namanya, hampir semua pengunjung kita tanyakan sudah vaksin atau yang belum vaksin kedua. Jadi, kita mengajak dengan menikmati kopi gratis dan minuman lainnya. Dan kita juga sediakan seluruh baku. Artinya bagi siapapun yang mau vaksin akan diberikan kopi gratis? Iya, bagi siapapun. Salah seorang peserta vaksin Husna yang merupakan alumni COVID-19 menceritakan keluhan-keluhan selama melewati masa-masa dirawat di ruang piniri. Menurutnya, COVID-19 merupakan sebuah wabah yang sangat berbahaya. Ia satu keluarga ikut diserang COVID-19 akhirnya sang suami tercinta meninggal dunia. Dengan demikian, ia memboyong seluruh keluarganya mengikuti vaksin yang dilaksanakan oleh 26 kapi premium. Husna juga berharap masyarakat agar mengikuti vaksin sebagai bentuk ikhtiar agar bisa terhindar dari wabah COVID-19. Ini menjadi satu motivasi juga untuk saya. Vaksin itu perlu dilakukan sebagai baya pencegahan di pihak kita sehingga tidak berbapak dengan COVID-19. Masyarakat sekarang sudah banyak yang tahu. Sudah banyak juga tempat-tempat vaksin untuk umum. Ini dari bulan 5 sebenarnya mau vaksin juga tapi karena kita positif kan harus menunggu lebih kurang 3 bulan. Akhirnya hari ini tahu dari posting beberapa grup bahwa di premium ini dilakukan vaksinasi untuk masyarakat. Sehingga kami dengan anak-anak berempat datang kemari untuk mendapatkan vaksinasi pertama. Insya Allah berarti. Gerai vaksin gratis bagi pengunjung warung 26 KV Premium berkat kerjasama antara Polda Aceh, Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV melaporkan.